Hai guys, balik lagi dengan gue Rizky di ulasan ID. Prosesor Intel generasi ke-10 sebentar lagi akan resmi dirilis ke pasaran. Tentu aja perilisan prosesor ini diiringi dengan perilisan MOBO dengan chipset terbaru dan socket terbaru juga. Salah satu MOBO tersebut udah hadir di sini, ASRock Z490 Pro 4, dan ini ulasannya. Dilihat dari penamaannya, Siri Pro 4 ini sepertinya nggak bakalan dijual mahal-mahal kok. Sama seperti B360 Pro 4 atau B365 Pro 4 yang harganya tergolong murah untuk chipset sekelasnya. Dan karena berhubung gue belum punya sampel dari prosesor Intel generasi ke-10, jadi MOBO ini akan gue unboxing serta review sedikit tentang spesifikasinya. Tapi tenang aja, kalau gue udah punya sampel prosesor Intel generasi ke-10-nya, pastinya gue bakalan pake MOBO ini buat rakit PC di budget tertentu atau melihat sejauh apa potensi overclock dari MOBO ini. Oke, pertama gue akan unboxing produknya dulu dalam paket penjualannya, kelengkapannya seperti MOBO-MOBO yang biasa aja. Kita bakalan dapet 2 kabel SATA, beberapa baut speser M2, I.O. Backpanel, Siri Driver, dan Manual Book. Membahas desain dan spesifikasinya, MOBO ini tentu aja menggunakan soket LG asli. 6200 untuk prosesor Intel generasi ke-10 dan pastinya support overclocking. Port desain dari MOBO ini berjumlah 10 powerpass dan menggunakan power shock 50 ampere. MOBO ini juga memiliki heatsink yang cukup besar pada bagian VRM-nya. Material heatsink yang menggunakan full aluminium sehingga bisa mengandirkan panas dengan baik dan menjaga suhu VRM tetap lebih dingin. MOBO ini memiliki 4 slot memory dengan tipe DDR4 yang support frekuensi sampai dengan 4400MHz. Tentu aja angka ini bisa lebih tinggi atau lebih rendah tergantung dari jenis memory dan prosesor yang kalian gunakan. Lanjut untuk slot PCI Express-nya, MOBO ini memiliki slot yang cukup lengkap, di mana terdapat 2 PCI Express 3.0x16 yang support AMD Crossfire untuk multi-GPU. Selain itu juga terdapat 3 slot PCI Express 3.0x1 jika sewaktu-waktu kalian butuh ekspasi storage USB maupun soundcard. MOBO ini juga sudah memiliki konektor Thunderbolt yang mana support dengan ASRock Thunderbolt 3 R2.0. Dan juga ada slot M2 untuk Wi-Fi dengan tipe KE. Untuk kompabilitas storage-nya, disini kita bisa menemukan 2 slot M2 yang sudah support NVMe. Posisi slot M2 ini masing-masing berada di atas GPU dan satunya lagi berada di bawah. Cuma disini agak aneh menurut gue, karena slot M2 pada bagian bawah ini dilengkapi dengan M2 Armor atau heatsink. Kenapa aneh? Nah menurut gue, yang lebih butuh heatsink itu sebenarnya slot M2 pada bagian atas. Karena pada bagian atas ini, SSD lebih rentan terkena ambient panas dari GPU. Jadi jika tidak adanya heatsink atau pelindung pada bagian atas ini, maka SSD akan ikut panas juga. Dan waktu gue coba pindahin heatsink yang bawah ini ke atas, sayangnya heatsink ini nggak bisa dipasang karena beda ukuran dan panjangnya. Jadi kalau kalian ingin beli SSD NVMe dan berniat memasangnya pada bagian atas, maka lebih baik kalian beli SSD yang udah ada heatsinknya. Atau kalian bisa pasang aja SSD-nya pada bagian bawah. Selain untuk storage, Mobo ini juga punya 6 slot SATA buat kalian yang ingin pasang harddisk atau SSD SATA. Lanjut ke urusan iWaport-nya, untuk front panel, seperti biasa Mobo ini tersedia 2 USB 3.0 Header dan 1 USB 2.0 Header. Nah, 1 Header USB 2.0 ini sebenarnya cukup kurang. Karena jika skenario-nya kalian menggunakan cooler yang RGB-nya butuh USB Header 2.0 seperti IQ-nya Corsair, otomatis kalian harus memilih antara memasangkan USB 2.0 dari casing atau mempentingkan RGB dari CPU cooler kalian. Ini agak membingungkan buat sebagian orang termasuk gue sendiri, cuma hal ini nggak akan terjadi jika casing kalian semuanya menggunakan USB 3.0. Atau kalian bisa membeli extension untuk USB Header 2.0-nya. Cuma ya untuk solusi ini, kalian harus beli lagi extension-nya. Ini sebenarnya sebuah poin kecil, tapi penting yang harus kita pertimbangkan. Untuk port I.O. pada bagian belakang, port-nya tergolong terbatas tapi sudah mencukupi. Dimana ada port yang hilang dan ada juga port yang ditambahkan. Seperti tidak terdapatnya port display port untuk display-nya, melainkan port-nya hanya terdapat di sub dan HDMI. Untuk port USB, ada yang baru di sini. Yaitu terdapatnya 2 USB 3.2 Gen 2 yang mana masing-masing terdiri dari 1 USB Type-A dan 1 lagi USB Type-C. Tentu saja dengan USB 3.2 Gen 2 ini membuat transfer data kalian menjadi sangat cepat. Di samping itu juga terdapat 2 USB 3.2 Gen 1, 2 USB 2.0, 1 RG45 LAN, dan 1 slot PS2. Di sini juga terdapat bagian kosong yang berfungsi sebagai antena port jika kalian memasangkan Wifi M2 pada MOBO ini. Dan untuk port jack audionya terdapat line-in, line-out auto speaker, dan mikrofon. Audio dari MOBO ini juga sudah dibekali dengan teknologi Nahimik yang pastinya memberikan pengalaman audio yang sangat baik dalam sektor gaming maupun multimedia. Audio Nahimik ini juga bisa kalian akses melalui aplikasi Nahimik 3 Utility yang bisa kalian download di websitenya Asrock. Tapi yang gak kalah penting, ada fitur menarik dari MOBO ini yaitu fitur yang diberi nama dengan Best Frequency Boost atau yang disingkat BFB. Jadi dengan fitur ini, motherboard ini bisa memboost atau mendorong performa Best Frequency dari sebuah prosesor walaupun prosesor tersebut bukanlah prosesor surika. Jujur, fitur ini sangat menarik tapi gue sendiri juga belum pernah nyobanya. Kemungkinan cara kerja dari fitur ini adalah menaikkan TDP dari sebuah prosesor sehingga bisa secara bersamaan clock speed prosesor tersebut juga akan ikutan naik. Dan terakhir, untuk urusan RGB tentu aja gak akan lepas dari MOBO ini dan ini adalah sebuah key selling dari MOBO ini juga. Untuk menambah estetika, MOBO ini diberi sentuhan RGB pada sisi sampingnya dan gak hanya itu, gak tanggung-tanggung Asrock memberikan total 4 RGB header pada MOBO ini yang terdiri dari 2 RGB header 12V dan 2 RGB header addressable 5V. Ini RGB headernya melimpah banget guys, karena bahkan MOBO Asrock High End yang biasanya gue pake hanya memiliki 3 RGB header. Overall dari segi fitur, MOBO ini sangat menarik buat kalian yang membeli PC menggunakan Intel Genaris 10 on budget. Belum lagi dengan supportnya Thunderbolt dan RGB header yang melimpah, desainnya yang simple tapi tidak melupakan poin penting seperti heatsink VRM yang cukup besar, menjadikan MOBO ini memiliki kelebihan tersendiri di kelas harganya. Jadi kalau kalian mau beli MOBO dengan chipset Z490 dengan budget yang cukup terjangkau, kalian bisa pertimbangkan Asrock Z490 Pro 4 ini. Dan pastikan kalian membeli unit yang tercover garansi resmi Asrock seperti Asrindo. Dan untuk harga, gue belum dapet harga resminya berapa, jadi kita tunggu aja harga MOBO ini resminya di Indonesia berapa. Tapi kemungkinan MOBO ini berada di angka 3 juta dan untuk chipset Z490 harga segitu bisa dibilang tergolong terjangkau. Yap, itu dia unboxing dan sedikit ulasan gue tentang Asrock Z490 Pro 4 ini. Seperti biasa, share dan like video ini jika bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel kita supaya kalian gak ketinggalan video berikutnya. Kalian bisa juga request video ulasan selanjutnya di kolom komentar di bawah dan dengan gue Rizky, bye!